bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo anak-anak mister akan melakukan pembahasan PAS IPA kelas 6 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 yang sudah kalian laksanakan yuk kita cek sama-sama ya nomor 1 pada ekosistem laut rantai makanan yang terjadi adalah nah untuk yang ini jawabannya adalah B kenapa? karena dimulai dari fitoplankton sebagai produsen dan diakhiri oleh hiu sebagai konsumen puncak 2 pada gambar rantai makanan tersebut hewan yang tepat untuk melengkapi huruf X adalah ayam kenapa? karena ayam memakan padi kemudian memakan belalang dan ayam dimakan ular tiga penggalakan penanaman pohon yang terjadi adalah tujuannya untuk yaitu B menjaga kelestarian pohon tersebut pohon gayam termasuk tanaman langka jumlahnya sedikit maka tujuannya jelas yaitu untuk menjaga kelestarian pohon tersebut empat simbiosis mutualisme ditunjukkan oleh jawabannya adalah D kupu-kupu dengan tumbuhan berbunga kupu-kupu mendapatkan nektar dan tumbuhan berbunga dibantu penyerbukannya lima sigung dan walang sangit melindungi dirinya dengan jawabannya adalah C kedua hewan tersebut dapat mengeluarkan bau pusuk untuk melindungi diri dari pemangsa enam tumbuhan yang meranggas pada musim kemarau ditunjukkan pada nomor satu dan dua jadi jati dan kedondong dia meranggas atau mengugurkan daunnya di musim kemarau untuk mengurangi penguapan tujuh dampak yang terjadi akibat penebangan pohon bagi lingkungan adalah jawaban yang paling tepat adalah C yaitu terjadinya erosi saat musim penghujan nah ini salah satu akibat penebangan pohon bagi lingkungan 8 di daerah perkebunan terdapat beberapa populasi makhluk hidup diantaranya lang tikus jagung dan ular jika dalam ekosistem tersebut datang sekelompok burung hantu maka yang terjadi adalah jawabannya adalah B populasi tikus menurun kenapa? karena burung hantu akan memangsa tikus 9 ada gambar hewan dan ditunjukkan pada bagian ekornya fungsi bagian tubuh yang ditunjuk adalah D sebagai alat keseimbangan tubuh 10 tahap daur hidup nyamuk yang tepat adalah A telur larva pupa imagu karena nyamuk termasuk hewan yang daur hidupnya metamorfosis sempurna 11 pasangan yang tepat antara tumbuhan dengan perkembang pihakannya ditunjukkan oleh nomor 1 2 dan 4 ya lengkuas dengan akar tinggal atau rizoma suplir dengan spora dan kentang dengan umbi batang 12 ini ada pernyataan tentang pubertas untuk anak laki-laki ciri pubertasnya ditunjukkan oleh D yaitu nomor 2 tumbuh jakun dan nomor 4 tumbuhnya rambut halus diketiak dan alat kelamin 13 gambar tersebut menunjukkan pada bagian lutut sehingga jawaban yang paling tepat adalah C sendi engsel satu arah 14 fungsi bagian organ yang ditunjuk nomor 3 adalah nomor 3 itu menunjuk pada alveolus maka fungsi alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di 15 proses yang dilakukan oleh usus halus pada sistem pencernaan adalah nah usus halus pada sistem pencernaan dia melakukan proses penyerapan sari makanan C 16 budi tubuhnya lemas wajahnya pucat ia mudah lelah dan mengantuk nah ini salah satu ciri dari penyakit anemia maka ia harus mengonsumsi makanan yang banyak zat besinya 17 ini ada skema atau gambar peredaran darah urutan aliran darah yang banyak mengandung oksigen ditunjukkan oleh kalian harus melihat yang banyak mengandung oksigen itu setelah keluar dari paru-paru maka jawabannya C 5 10 2 4 7 6 jadi dimulai dari paru-paru vena pulmonalis serambi kiri bilik kiri arteri atau nadi dan keseluruh tubuh 18 upah yang dapat untuk memelihara kesehatan tulang adalah ini jawabannya B makan makanan yang berkalsium 19 ini ada model alat pernafasan manusia jika memberan ditarik maka yang terjadi adalah volumenya membesar sehingga tekanan udara mengecil udara dari luar tabung kaca masuk dan kedua balun pun mengembang 20 pasangan yang tepat antara benda dan sifatnya adalah yang paling tepat A benda padat bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah 21 kegiatan manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan perubahan wujud menguap adalah C menjemur pakaian di siang hari ini salah satu pemanfaatan perubahan wujud menguap 22 sifat berolah ragi pagi ia melihat ada putiran-putiran air yang menempel di rumput nah udara pagi itu terasa dingin padahal tadi malam tidak turun hujan perubahan wujud yang terjadi adalah mengembun dimana ada perubahan wujud dari gas menjadi cair ya karena suhu yang rendah 23 ini ada gambar rel kereta api yang pemasangannya ada celahnya kenapa ada celahnya nah ini dimaksudkan untuk mencegah rel melengkung pada saat pemewaian di siang hari ingat ya rel merupakan konduktor panas 24 ini ada gambar tentang percobaan melelehkan lilin dari hasil percobaan tersebut benda yang menjadi konduktor paling baik adalah jawabannya adalah D kuningan kenapa karena kuningan yang paling cepat melelehkan lilin yaitu 3 menit 25 perhatikan gambar ini adalah gambar kipas angin listrik bentuk perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi kinetik atau gerak 26 bagian magnet yang paling kuat gaya magnetnya adalah jawabannya adalah A paling kuat ada di kedua kutub magnet baik yang utara maupun selatan 27 pada gambar tersebut ini ada garis-garis gaya magnet nah tandanya apa tandanya daerah itu dipengaruhi oleh gaya magnet yang disebut medan magnet 28 kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda adalah nah yang mana ini jawabannya adalah yang c menekan tanah liat untuk dibuat gerabah 29 perhatikan gambar ini ada seorang anak yang berdiri kemudian ada cahaya matahari sehingga terbentuklah bayangan peristiwa tersebut menunjukkan sifat cahaya c merambat lurus 30 perhatikan gambar rangkaian listrik berikut jika saklar S dibuka maka lampu yang tetap menyala adalah saklar dibuka artinya tidak ada arus yang mengalir maka lampu L2 dan L5 mati sedangkan lampu yang tetap menyala adalah lampu L1 L3 dan L4 31 energi alternatif biogas adalah energi alternatif yang diperoleh dengan cara menampung dan mengolah kotoran sapi sehingga mengeluarkan gas yang dapat dipakai untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 32 gambar di atas merupakan pembuatan magnet dengan nah pada gambar tersebut tampak bahwa magnetnya digosokkan pada logam yang akan dijadikan magnet maka pembuatan magnet tersebut dengan gosokan 33 magnet dapat hilang gaya magnetnya salah satunya karena dipukul-pukul kenapa karena susunan magnet elementer yang di dalam magnet pada awalnya teratur karena dipukul-pukul menjadi tidak teratur lagi 34 pusat tata surya adalah nah yang namanya tata surya itu suatu susunan benda langit yang mengelilingi matahari maka yang menjadi pusat adalah B matahari 35 ini ada ciri planet yang pertama disebut sebagai planet merah yang kedua memiliki satelit popos dan deimos ciri tersebut dimiliki oleh planet di mars nah itu tadi pembahasan untuk soal yang pilihan ganda sekarang kita lanjutkan ke urayan 36 jelaskan akibat kegiatan penebangan hutan bagi lingkungan jawabannya adalah penebangan hutan dapat berakibat hewan kehilangan tempat tinggal tanah mudah longsor dan erosi saat hujan dan juga mengakibatkan banjir 37 sebutkan tiga macam sendi dan berikan penjelasan bagaimana arah geraknya ini mister sebutkan tujuh macam sendi bisa dipilih tiga diantaranya yang pertama sendi mati tidak dapat digerakkan dua sendi kaku gerakannya terbatas tiga sendi engsel gerakannya satu arah empat sendi pelana dua arah lima sendi geser sendi yang dapat bergeser enam sendi putar ini berputar dan tujuh sendi peluru gerakannya ke segala arah 38 jelaskan tiga cara menghemat energi listrik ini ada beberapa jawaban ya cara menghemat listrik yang pertama mematikan lampu jika sudah cukup terang di siang hari dua mematikan AC jika ruangan cukup dingin tiga menyetrika baju dan menggunakan mesin cuci sekalian banyak akan menghemat listrik dan yang keempat menggunakan alis listrik seperlunya dan mematikan kembali jika sudah tidak digunakan 39 apa yang dimaksud elektromagnet berikan penjelasan cara membuatnya elektromagnet adalah cara pembuatan magnet dengan adanya aliran listrik cara membuatnya siapkan paku atau benda yang dari logam yang akan dijadikan magnet kemudian kawat tembaga dan baterai lilitkan kawat tembaga pada paku secara rapat kemudian ujung kawat tembaga tersebut yang akan dijadikan magnet kemudian kawat tembaga dan baterai lilitkan kawat tembaga pada paku secara rapat kemudian ujung kawat tembaga tersebut dihubungkan dengan kutub listrik pada baterai paku akan menjadi magnet dan dapat menarik potongan logam 40 Jelaskan apa yang dimaksud dengan tata surya Tata surya adalah susunan benda langit yang mengelilingi matahari Benda langit yang termasuk anggota tata surya adalah Planet, satelit, asteroid, meteoroid, dan komet Nah demikian anak-anak Itu penjelasan dari mister untuk pembahasan PR